Intro Halo everybody, welcome back to my channel kembali lagi Bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Alur cerita sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin seru lagi Untuk kita lihat guys Seperti yang sudah kita ketahui Kalau pada episode kali ini Nampaknya nila yang saat itu masih saja terbaring Di sebuah rumah sakit Sehingga mengakibatkan Arya pun harus tersadar Dan dalam sebuah bayangannya Kalau dirinya memang telah melakukan kesalahan fatal Alias besar Dan mengakhiri dimana Nila pun harus jatuh ke dalam sebuah lubang besar Terlebihnya Arya pun sangat begitu menyesali semua perbuatannya guys Karena abang Arya sepertinya Di sini tidak akan pernah Merasa bersalah apabila dirinya selalu Terbayang dalam suatu kesalahan Dimana pada episode kemarin Sempat terjadi sebuah kebakaran Dan tak hanya itu Starla yang saat itu Merasuki di dalam sebuah bayangannya Dan Starla pun selalu Menyalahkan abang Arya ganteng Disinilah dimana Arya pun sempat mengakui Kesalahannya tersebut terhadap Starla Dan bahkan Starla pun disini Tidak bisa memarahi Arya Karena nampaknya Starla pun tahu Kalau semua tragedi Dan Ujian ini adalah sebuah musibah Yang harus menimpa dengan nila Sehingga bagi Starla pun disini Tersadar Bahwasannya takdir Tidak akan pernah bisa Dituliskan Ataupun Dihapus Di dalam sebuah takdir Manusia Namun sebelum lanjut juga guys Seperti biasa Bagi kalian Yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya Bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik Seputar sinetron Cinta Setelah cinta Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan Kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Cinta Setelah cinta Kedepannya Semakin menarik lagi guys Agar supaya Bisa bersaing Di rating yang paling teratas Momen yang sangat Begitu bahagia Pada saat itu Ketika Arya pun Mengajak Starla Pergi ke suatu tempat Dimana tempat tersebut Sangatlah begitu indah Dan romantis sekali Dimana mereka pun Duduk di dalam Sebuah bangku Yang memang sudah disiapkan Oleh pihak sutradara Kru dan yang lainnya Namun kejadian ini Tidaklah berdua mereka Bahkan ada sosok kru band Begitu juga dengan Niko yang selalu Terus menerus Memperhatikan Kedekatan Arya Dan Starla Bahkan Niko pun Merasa kesal Atas pengakuan Arya Pada episode kali ini Ketika Dirinya pun mengetahui Kalau Selama ini Nila Harus mengalami Ke rumah sakit Akibat ulah perbuatannya Karena Ia pun terbawa baper Ketika melihat Sosok Starla Sehingga Nila pun disini Tidak terselamatkan Yang pada akhirnya Nila pun Sampai sekarang Tidak sadarkan diri Nasib tragis Sebagi Nila Namun Arya Disini selalu Meminta maaf Kepada Starla Agar supaya Memaapkan Semua kejadian Yang memang Telah menimpa Kepada mereka Dan Starla pun Memang sudah Memaapkan Dan ini adalah Suatu takdir Yang memang Harus Di ikhlaskan Dan dijalani Oleh Starla Si Niko yang saat itu Sempat melihat Kejadian Kedekatan Antara Arya Dan Starla Guys Namun Namun Nampaknya Disini Niko Sangat begitu Kurang terima Dengan Apa yang telah Diperlakukan Arya Terhadap Nila Seakan-akan Disini Niko pun Menjadi sosok Pahlawan Kesorean Dimana Niko Sendiri Sempat Mengamuk Terhadap Arya Terlebihnya Terlebihnya Si pelakor Ayu Karena Satu Niat Dan tujuan Dari Ayu Agar Supaya Dirisa Bisa Mengancam Niko Untuk Supaya Bisa Lagi Kembali Terhadap Pelukanya Ayu Yang selalu Memanfaatkan Semua keadaan Yang memang Pada saat itu Ruben Kusnadi Sangatlah Begitu Sulit Untuk Bisa Menjalankan Dan Mengikhlaskan Starla Untuk Arya Namun Ruben Kusnadi Yang sempat Merasa Kesal Sehingga Ia pun Menangis Di Sebuah Kasur Rumah Pasien Yang memang Kali ini Ruben Kusnadi Pun Sempat Mengacak Jarum Suntik Yang Dimana Untung Saja Disitu Tidak Ada Satu Orang Yang Disuntik Walaupun Ada Tentu Mereka Pun Akan Berlarian Melihat Ruben Kusnadi Telah Membawa Jarum Suntik KB Sepertinya Sintia Disini Yang Selalu Geram Melihat Kedekatan Arya Dan Nila Sampai Sampai Disini Arya Pun Sempat Menyentuh Si Nila Namun Disini Sintia Yang Sangat Kesal Terhadap Perlakuan Arya Yang Nampaknya Membuat Sintia Pun Semakin Kesal Ditambah Disini Mayang Yang Saat Itu Seolah Menjadi Perubahan Di Dalam Keluarganya Dan Mayang Pun Disini Mengambil Keputusan Untuk Berpisah Dengan Sosok Pondi Yang Nampaknya Kali Ini Pondi Pun Telah Mengalami Kebangkrutan Total Yang Dalam Arti Kata Disini Pondi Pun Akan Menjadi Sosok Orang Yang Sederhana Lalu Apakah Yang Akan Terjadi Di Episode Mendatang Apakah Kemungkinan Besar Suatu Keajaiban Nila Pun Tersadar Dan Disini Arya Dan Salah Pun Akan Secepatnya Menikah Namun Akan Sangat Rumit Dan Sangat Panjang Sekali Kisah Percintaan Mereka Guys Tentu Kita Semua Bakali Bikin Penasaran Lagi Dengan Alur Dan Kisah Ceritanya Dan Kita Tunggu Saja Guys Kelanjutan Ceritanya Nanti Malam Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Saja Bergabung Dan Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Kalau Subscribe Ito Gratis